Kayaknya sekarang ini cabenya malah nggak berkembang Terus kena penyakit yang sabetannya bosok jalan itu Sabetannya dari timun itu Terus malah pada kosong-kosong, kecil-kecil Wah saya sudah ngelungrah itu, saya sudah males Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tanaman cabai Ada banyak hal istimewa yang akan kita kupas tuntas pada pagi hari ini Pada kesempatan kali ini saya telah berada di lahan cabai Bisa teman-teman lihat Ini bukan merupakan lahan yang biasa Karena ini merupakan lahan janda Jadi pertama ini telah ditanami cabai Kemudian sekarang cabai kembali Kalau biasanya kita mencari tanaman-tanaman yang istimewa Atau yang super Pada kesempatan kali ini, ini sangat berbeda Karena apa? Nanti kita akan bahas tuntas bersama petaninya langsung Dan karena kita telah melakukan eksperimen Dan Alhamdulillah eksperimen ini berhasil Untuk itu saksikan video ini dari awal sampai akhir Oke sahabat petani semua seperti yang saya jelaskan di awal tadi Waktu itu saya sedang melakukan survei Dan kebetulan bertemu dengan petaninya langsung Yang berada di lahan ini Pada saat itu, lahan ini cukup bisa dikatakan sangat kurang baik Atau sangat kritis Karena apa? Tanaman terlihat kerdil Kemudian serangan hama Sejenis tungau dan trip Dan kutu-kutuan itu sangat komplek Sehingga daun itu terlihat menggerut Kemudian pupusnya juga berwarna kekuningan Intinya kurang sehat Kemudian kita melakukan eksperimen Dan Alhamdulillah eksperimen kita cukup berhasil Dengan perlakuan beberapa bahan aktif tertentu Sehingga tanaman kembali tumbuh normal Bisa dilihat ya teman-teman Ini dimulai dari tanah Ini tanahnya sangat kering ya Kekurangan air dan lain sebagainya Pada awalnya itu daunnya bermarna ketuaan seperti ini Hampir semuanya sudah tua Kemudian anak-anak tunasnya ini belum bermunculan Dan ini bisa teman-teman lihat juga ya Ini masih ada bekasnya Ini bekas pupus utamanya Ini Ini kan berwarna kekuningan Berwarna seperti terbakar lah Nah ini kan tunas baru Bukan tunas yang utama Kemudian teman-teman juga bisa lihat Daunnya seperti ini ya Seperti keriput Ini sudah mulai mengendur Nah ini daun-daun yang telah Kembali pulih Dan kalau dilihat anakannya sendiri Sangat banyak ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Sepuluh sama ini Untuk lebih jelasnya lagi Teman-teman bisa lihat ya Ini tanaman juga seperti ini Ini masih ada bekas-bekas Terkena serangan trip Tungau Tapi saat ini sudah mulai mengendur ya Jadi mulai kembali Kalau kena trip kan biasanya mengkerut keriput Kalau ini kan sudah Kembali lah Kemudian anakannya bisa teman-teman lihat sendiri ya Banyak sekali Anakan yang muncul Tunas-tunas mudanya banyak yang muncul Nah Kejadian di awal itu kurang lebih seperti ini Waktu saya datang ke sini itu Tanaman tingginya segini Terus Nah ini kan masih banyak bekas-bekasnya ini Kasus yang seperti yang saya terjelaskan Barusan itu Tidak hanya pada Beberapa tanaman itu saja Tapi hampir secara keseluruhan Di lahan ini Terjadi kendala yang seperti itu Untuk itu Apa saja yang Perlakuan yang kita berikan Sehingga tanaman bisa sedikit Bisa kembali Berkembang Untuk itu kita akan Berbincang-bincang Dengan petaninya Langsung Untuk itu Saksikan video ini Sampai selesai Baik tanpa belama-lama Kita akan langsung Berkenalan dengan Petaniannya langsung Ngomong ke Pak Bisa memperkenalkan diri Assalamualaikum Mitra tani yang Saya cintai Saya Nama saya Mutatin Asim Biasa dipanggil Asim Saya kebetulan juga Sebagai perangkat desa Di desa Congkrang Dan kebetulan Saya juga Sedang Belajar Mulai tahun kemarin Belajar juga Untuk bersocok tanam Dan mungkin untuk Tahun ini Saya juga Menanam cabai Mungkin itu Sementara perkenalan dari Saya Terima kasih Baik Pak Hacem Untuk varietasnya sendiri Bapak menggunakan apa ini Pak? Ini saya kebetulan Memakai varietas Madun Madun Berarti ini sudah Yang kedua ya Pak? Iya ini sudah yang kedua Ini lahan janda ini Mas Untuk jarak tanamnya sendiri Berapa ini Pak? Ini saya kemarin Untuk jarak tanamnya 50 cm Mas 50 cm Iya 50 cm Seperti yang Telah saya jelaskan Di awal tadi Bahwa hal yang menarik Yang akan kita bahas Ini terkait dengan Lahan Lahan ini merupakan Lahan janda ya Pak ya? Jadi ini tanpa dilakukan Pengolahan gitu ya Pak? Iya Tanpa pengolahan Jadi pertama Bapak sudah panen Terus kemudian langsung Ditanemi lagi Ini kan Kalau kronologinya Kan dari tahun kemarin Yang pertama Tahun pertama Itu kan Nah itu waktu itu Saya tanam timun Sama cabai Kebetulan Bagus semua Pas lahan pertama Harganya juga Pas lumayan itu Karena saya belum pengalaman Ini untuk Tahun ini Saya coba Nanam lagi Nanam lagi Itu kan saya tanam timun Kemudian saya tanam cabai Nah Ternyata timunnya sendiri Kurang begitu bagus Ya namanya juga Tanah sudah Lahan kedua Terus kebetulan Penyakitnya agak banyak Nah sekarang ini Cabainya Malah Enggak Enggak berkembang Terus Kena penyakit Yang Sabetannya Sabetannya dari timun itu Terus malah Padok gosong-gosong Kecil-kecil Wah saya sudah Melungkrah itu Sudah Males Kecil-kecil Apa itu Kayaknya Enggak mau berkembang Tapi kalau saya lihat Sekarang Ini tanaman cabainya Kok sudah mulai hijau Ya Pak Kayak Sudah berkembang normal Nah itu Mas Itu yang saya Alhamdulillah Kemarin Ya mungkin Ini memang Sudah waktunya Ada jalan keluar Kok ujuk-ujuk Jangan kesini Itu kan Terus kita kenalan Jangan memperkenalkan Produk itu LM on LM O2 LM 02 Sama power soil Nah itu kan Jangan Itu bisa Menyeburkan tanah kembali Apa itu Menetralkan Tanah yang Banyak residunya Itu kan Terus Merekomendasikan itu Untuk biar Saya aplikasikan Coba Saya aplikasikan baru sekali Karena Memang karena Terbatasan waktu Terbatasan waktu Terus kan Ini baru saya Aplikasikan sekali Terus Saya juga Semprot Dengan saya tambah Vitaron itu Nah itu Selang berapa hari Saya sendiri yang tadinya Sudah pesimis Sudah ngelokro Sudah males Mau Kok Tunas-tunasnya yang baru Juga pada tumbuh Terus Tumbuhnya seperti Daun muda Itu loh Mas Jadi ada harapan lagi Ya ada harapan lagi Saya juga Ya rodo semangat Ini mas Rodo semangat Terus terang gitu Kalau untuk Berarti yang pertama itu LM sama power soil Itu buat kocor Itu untuk Dosisnya berapa Itu yang LM itu Dua tutup Dua tutup Dua tutup Untuk 20 liter Saya pakai gembes Yang saya benjong Itu Terus Yang power cell Cuma Satu sendok Berarti cuma LM Dua tutup Power soil Satu sendok Baru ngocor sekali Tapi sudah kerasa Ada hasilnya Iya Iya Jadi Yang paling Bapak rasakan Ini apa Perbedaan Sebelum menggunakan Dan setelah menggunakan Nah ini kan Kemarin Di pucuk Itu kan Kemarin Wah pada Apa ya Daunnya itu Pada nyengkerut Nyengkerut Terus kadang Gosong-gosong Terus Tanaman itu Sudah tanaman Kelihatan tua Tanamannya itu Sudah tanaman tua Terus Ketika Diberi lantaran itu Apa itu Dipakai kocor itu Kok ternyata Ada tunas-tunasnya yang tumbuh Terus yang pucuk-pucuknya itu Tumbuh Daun-daunnya itu Daun-daun seger Baru itu loh Daun muda gitu loh Untuk semprotnya Insektisidanya apa Pak? Saya pakai Ya abamektin Pake abamektin Ya abamektin sama Gitaron itu Nah gitaron ya buat Buat daun itu Buat daun Untuk gitaron sendiri Bapak menggunakan Berapa itu Pak Setiap tank Setiap tank itu Saya Dua Dua tutup Dua tutup Waktu belum dikasih itu Daunnya Mengkerut-mengkerut Berarti Bapak merasakan Bedanya ya Dari Apa Pertanaman yang pertama Sama dengan Tanaman yang kedua Jauh ya Pak ya Jadi untuk yang Tanaman kedua ini Seolah-olah tanaman Kurang Tumbuh gitu ya Kurang berkembang Kurang bisa menyerap Apa itu Pupuk Pupuk Iya Karena tanahnya kan itu Udah Bantat Iya bantat Bantat Bersaunya itu bantat Berarti kalau Ditambahkan dengan LM Kemudian power soil Itu untuk Lahan janda Kalau menurut Bapak Berarti itu juga Bagus Cocok ya Pak Iya cocok Berarti untuk Sabetan dari Tanaman timun itu Yang Bapak rasakan itu Hamanya jadi Semakin komplek gitu ya Pak ya Anggih Anggih Jadi kayak yang Ditimun pindah ke Cabai itu Iya Berarti kalau Mungkin itu sejenis Kutu-kutuan ya Pak ya Iya Iya Itu kan makanya Daunnya kan jadi Mengkeret-mengkeret Terus pupusnya Nah Pupusnya pada Rusak itu Berarti Setelah itu Bapak menggunakan Insektisida Kemudian Ditambahkan dengan Vitaron itu Jadi itu Berperan Kalau Insektisidanya Berperan untuk Membunuh Hamanya Berarti kalau Hamanya Bapak Merasakan sendiri Sudah mulai Berkurang ya Kalau enggak Kalau enggak Hamanya enggak mati Kan enggak mungkin Pemulihannya Bapak menambahkan Vitaron Itu Sebagai Suplemen Kan harus Begitu mas Harus dikasih Suplemen Biar Ngembang lagi Berarti Kalau Yang Bapak Rasakan Memang benar-benar Mengembang Muncul Tunas-tunas Tunasnya itu Banyak Tunas-tunasnya Mungkin cukup Sekian Yang bisa Kita sampaikan Pada kesempatan Kali ini Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai Selesai Mungkin Dari Bapak Ada pesan-kesan Yang ingin Disampaikan Kepada Petani Yang ada Di seluruh Indonesia Ini Pak Ya Mungkin Saya berpesan Untuk saya sendiri Juga untuk Petani Di seluruh Indonesia Marilah kita Apa ya Untuk Kembali Bercocok tanam Kita juga Jangan Yang tradisional Terus Kita juga Harus mengikuti Teknologi Teknologi Trend Trend Kemudian Memang kadang Kondisi tanah Dan sebagainya Itu kan harus Menyesuaikan Dengan Teknologi Teknologi Yang ada Produk-produk Yang ada Yang untuk Penanganan Selanjutnya Untuk itu Mari Saya memberikan Semangat Untuk saya Dan juga Petani Di seluruh Indonesia Untuk selalu Semangat Bertani Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Mungkin itu saja Yang dapat saya Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Pak Untuk Pada kesempatan Pagi ini Bapak telah Berbagi ilmu Yang semoga Bermanfaat Untuk kita semua Saya juga terima kasih Saya Ya mungkin Demikian Yang bisa saya Sampaikan Dengan Pak Hasim Pada kesempatan Pagi ini Apabila video ini Bermanfaat Silahkan klik Like Comment Dan jangan lupa Subscribe Di bawah ini Saya Zaki Salam Mitra Bertani Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.